Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersengpiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sedu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Pertahanlah anakku, ayah sebentar lagi sampai, ada sebuah cerita tentang seorang begal, yang mencari mangsanya. Oi, turun dari motormu, kamu serahkan uang dan HP-mu. Bang, jangan begal saya, saya harus cepat pulang, anak saya sedang sakit. Aku tidak peduli, mau anakku sakit atau mati, yang penting semua barang berhargamu, berikan padaku. John, ayo pergi, kita udah panen nih. Oke bos. Jangan, aku mohon, anakku bisa mati kalau aku tidak pulang. Tolong, aku mohon, tolong. Nih, bagian kau malam ini. Wah, makasih bos. Hemat-hemat uangnya, jangan kau pakai judi mulu. Hehehe, iya bos, namanya juga kecanduan. Bos, saya pergi dulu ya. Mau kemana kau? Mau judi lagi? Hehehe, kan bos udah tahu tuh. Hehehe, udah dibilangin, masih aja membatu. Yaudah, pergi sana. Begal udah, minum-minum juga udah. Mau ngapain lagi ya? Tidur enak nih. Duit begal hari ini, cukup lah buat beberapa hari ke depan. Tidak. Anakku. Bangun, nak. Ayah minta maaf. Ayah sudah jadi orang tua yang tidak berguna. Ah, berisik sekali. Hei, diam. Kau mengganggu tidurku. Eh. Ini kan, bukan kamarku. Sepertinya, aku bermimpi. Kau sudah membunuhnya. Jika saja kau tidak mengambil motorku, aku bisa pulang tepat waktu. Anakku masih bisa selamat. Itu semua karena. Enak saja nyalain orang. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Coba aku lihat. Wajah anakmu yang mati konyol itu. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus menggantinya. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus bertanggung jawab. Tidak. 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 Pada akhirnya. Orang itu mati menggantikan nyawa anak kecil yang mati karenanya. Nyawa diganti nyawa. Selesai